Intro Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebat semua, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang listrik statis menggunakan penggaris plastik dan potongan kertas. Siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu listrik statis? Ya, benar sekali, listrik statis disebut juga dengan listrik diam. Sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu kita akan menyiapkan barang-barang yang kita butuhkan, di antaranya penggaris plastik dan potongan kertas kecil-kecil yang diletakkan di atas meja. Dekatkanlah penggaris plastik pada potongan kertas yang sudah diletakkan di atas meja. Nah, amatilah apa yang terjadi. Ternyata, tidak terjadi pergerakan apapun pada kertas. Kemudian, gosok-gosokkanlah penggaris plastik pada rambut. Harus rambut yang kering ya. Setelah penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut yang kering, lalu, letakkanlah penggaris di atas potongan kertas kecil-kecil tadi. Amatilah apa yang terjadi. Ternyata, beberapa kertas yang dekat dengan penggaris plastik yang sudah digosokkan pada rambut akan menempel pada penggaris. Mengapa bisa demikian ya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau yang disebut proton, dan muatan negatif yang disebut juga elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut yang kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, maka muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini, merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadilah perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, maka kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Nah, jika ada listrik statis, tentunya ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati pada kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Dan sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan dadah!